Jadah mantan Kita cobain ya Selamat makan Ketannya lembut Ayamnya gurih, wah ini enak banget sih Kalian harus coba bikin Gimana caranya? Langsung aja yuk Pertama kita kukus dulu ketannya Jangan lupa beras ketannya direndam dalam air Kurang lebih selama 3 sampai 5 jam Supaya dia lebih cepat matangnya atau lembutnya Langsung kita masukkan aja Kita kukus kurang lebih selama 20 sampai 30 menit Udah matang Tadi udah gue cek juga sebelumnya Kita angkat Ini ada santan Serai Sama daun salam Kita kasih air sedikit Sekarang kita udah bisa masukkan ketannya Kita masak sampai cairan santannya habis Kita pindahkan ke dalam cetakan Tapi si sampahnya alias selai sama daun salamnya gak usah dibawa Langsung kita kukus Kita kukus kurang lebih sekitar 15 sampai 25 menit Udah matang Kita sisihkan dulu sampai dingin Nah sambil menunggu dingin Kita bikin isiannya Pertama kita haluskan bumbu Ini ada bawang merah Terus bawang putih Ada kemiri Kasih lada Bubuk ketumbar Garam Gula pasir Pakai minyak jangan lupa Kita kasih minyak sedikit aja Karena di bumbu halus Udah ada minyak Kita masukkan bumbu yang udah dihalusin tadi Daun jeruk Daun salam Kita masukkan ayam Ayamnya udah direbus dan sudah disuir-suwir Kita masukkan santan Ada lada Kita tambahin garam Kita masak sampai si cairan santannya hilang Oke cairan santannya udah habis Udah meresap ke dalam si ayamnya Sekarang kita matikan Kita sisihkan dulu Tunggu agak dingin Sebenarnya menunggu dingin Kita bikin Dadar telurnya Ini ada telur Kita bumbuin pakai garam sedikit Kita masukkan tepung Tapi sedikit-sedikit aja Oke kurang lebih segini Minyak sedikit aja Dan dadarnya udah jadi Sekarang tinggal kita isi-isi Ini udah ada ketannya Kalau mau lebih enak Si sendoknya diminyakin dulu Isian ayam Kita tutup sama ketan sedikit lagi Agak dilebarin Udah, sekarang kita lipat Kalau bisa jangan terlalu tebal Kita bikin sampai salah satu diantaranya habis Oke, udah selesai isi-isinya Sekarang tinggal kita jepit namanya Ini jadi ada dari bambu Terus dibelah atasnya Tapi bawahnya jangan sampai putus Jadi atasnya doang, bentuknya V gini Kita tahan Kita jepit Kalau ukurannya kecil satu aja juga udah cukup Ini langsung kita panggang Kita bakar sampai agak kecoklatan 5 menitan Jangan lupa di cek bawahnya Jangan sampai gosong, oke? Sudah kecoklatan Bisa kita balik Nah, warnanya cantik banget Yang ini juga udah bisa kita balik Sip Oke, aslinya Jadi si jari mantan ini dibakarnya pakai arang Nah, kalau misalnya nggak punya arang Atau ribet harus outdoor Karena kan dia asapnya akan banyak tuh Kalian bisa pakai grill pan Kayak gue biasa, kayak gini, oke? Udah kecoklatan Udah bisa gue angkat Hati-hati panas Udah jadi jadah mantannya Tadi caranya gampang banget kan Udah tinggal campur-campur aja Terus udah gitu diisi Bakar, udah selesai Thank you banget udah nonton website kita kali ini Jangan lupa nonton website yang lainnya Yang penting tetap di Masak.TV Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.